Seorang anak merupakan karunia terbesar yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita, namun beberapa dilahirkan dengan kondisi memiliki kebutuhan khusus. Di Geria Anita Kota Batu, anak-anak berkebutuhan khusus ini diajarkan untuk mengembangkan hobi dan bakat minatnya melalui pembelajaran interaktif dengan pembimbing. Geria Anita sendiri merupakan organisasi yang berdiri sejak 2015 yang lalu. Berangkat dari niat awal untuk membantu anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya, kini Geria Anita memiliki misi untuk memberdayakan ABK untuk dapat bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di antaranya tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, dan autisme, dan sebagainya. Berawal dari banyak anak yang tidak bersekolah di SLB maupun di sekolah institusi karena berbagai hal dan keterbatasan, niat bersama empat orang teman lainnya berinisiatif untuk membuat sebuah perkumpulan agar dapat mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Batu. Hasilnya, ketertarikan di masyarakat cukup banyak dan juga banyak mendapat bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Berkiri pada tahun 2015, jadi tahun ini kita tahun yang kedua, pertama kali berkiri itu untuk menurut saya, karena banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin dan masih di rumah juga untuk bersekolah, sekolah-sekolah baik SLB maupun sekolah institusi, baik itu dengan keterbatasan kondisi anak-anak itu. Saat ini, anak-anak dari Gria Anita telah mencapai hingga 50 anak. Di antaranya diajarkan pembinaan melukis dan menyulam, juga ada kelas konseling dengan orang tua murid terkait pembinaan pada masa puber. Untuk itu, konseling dilakukan sebagai pembinaan bagi anak. Sementara itu, menurut Rianto, selaku tenaga pengajar di bidang seni lukis mengaku ada treatment tersendiri untuk mengajarkan kepada anak berkebutuhan khusus. Lebih banyak menggunakan bahasa kasih sayang dan pendekatan yang lebih personal untuk merangkul dan membimbing anak untuk dapat belajar bersama guna mengembangkan bidangnya. Kendati demikian, menurut Sinyo, memang ada beberapa tantangan untuk proses pengembangan anak di antaranya waktu dan kemampuan penyerapan materi yang diajarkan kepada anak berbeda. Untuk mengajarkan kepada kaudara-kaudara kita yang berkebutuhan khusus, memang ada riset sendiri untuk mendekati mereka. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa kasih sayang. Jadi kita mengajarkan kasih sayang dulu, kita rangkul untuk kita ajak belajar bersama. Nanti kita lihat di bidang mana yang dia nanti pingin dia teguni atau kelebihan dari setiap anak sambil kita lihat nanti yang perlu kita gali potensinya. Pengajaran dibagi ke dalam kelas lukis dan menyulam. Hal ini dilakukan untuk mensiasati tenaga pengajar ABK yang memang kurang di Kota Batu. Untuk itu, peran orang tua sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak-anak. Dari Kota Batu, Dion Arista, Gajayana TV.